Intro Oke silat lidah kembali Mengungkip sebuah hal Tentang Kompersi Sariah Bangunagari Ditunda Atau batal Memang ini bukan sebuah Ini cuma sekedar mencari penguatan pemahaman Terhadap persoalan Kompersi ini Dan mungkin banyak hal yang Yang sudah berlalu Yang sudah diungkap tadi Bahwa ini RPS sudah selesai Tapi sebagai bentuk Dari program ini adalah Untuk memberikan solusi Terhadap pemahaman kita Terhadap bersariah Maupun Bangunagari itu mau disariahkan atau tidak Mungkin Kepada Bang Miko Kamal Yang saya kenal sebagai pengamat korporat Mantan aktivis Saya kira bisa Mengulas Kenapa Kalau Bang Miko tetap tagline-nya 2019 itu sudah spin OO sudah Kompersi Dilanjutkan Efektifnya itu 2021 ini Mungkin bisa diulas sedikit Bang Dan kemudian Bisa juga Diarahkan apakah RPS terakhir itu Peluang untuk Bang Nagari Kompersi kesarnya itu Masih terbuka atau tidak Silahkan Bang Miko Dua setengah minit saja Baik Terima kasih Bang Toat Sekarang masih aktivis Bukan mantan aktivis Sekarang Ya jadi Apa Kalau kita Lihat Di RUPSLB 23 Juli 2021 Itu Sudah jelas bahwa Ditunda ya Ditunda Yang harusnya Di 2021 Di November November atau November Akhir November ya Di 2021 Kemudian Menjadi 2023 Jadi kalau Apa Pertanyaannya Apakah ditunda Atau dibatalkan Secara sederhana Sebetulnya Ya ditunda Tidak dibatalkan Karena Tidak ada Saya Baca Risalah Risalah RUPSLB Di 23 Juli 2021 Itu Tak ditemukan Kata-kata Dibatalkan Dan Malah Kalau secara hukum Nah ini secara hukum Menurut saya Tidak ditunda Harusnya Tidak ditunda Tetap Di November Akhir November 2021 Itu Konversi Dilakukan Mengapa Karena Secara hukum Ada yang Yang terlanggar Sebetulnya Ketika Kepijakan Diambil Untuk dilakukan Penundaan Ini kalau kita Mau berdebat Secara hukum Secara Benar-benar Silahkan Karena Apa Karena RUPS Hasil RUPSLB Mesti Kalau mau Membatalkan Membatalkan Dibatalkan Dengan RUPSLB Juga Jadi itu Dalam hukum Korporasi Itu Itu jelas Dan agenda Pembatalan itu Menurut hukum Korporasi Juga harus Tegaskan Pada saat RUPSLB Mau Diselinggarakan Jadi kalau Kalau mau Membatalkan Membatalkan Apa Membatalkan RUPS yang lama Maka Agendanya itu Harus Dituliskan Secara tegas Mau Meningjau Ulang Atau Membatalkan RUPSLB Yang lama Yang tanggal berapa Sebutkan lah Saya enggak Saya enggak Hapal itu Tanggalnya Begitu ya Tapi Setelah Setelah saya amati Enggak ada itu Agenda Pembatalan Atau peninjauan ulang Agendanya itu kan Ini kalau secara hukum ya Kalau mau kita Berdebar lagi Agendanya itu adalah Mendengar Progres dari Direksi Tentang Kesiapan Mereka Untuk Konversi Di 2021 Ini Nah mestinya Kalau mendengar Berarti Direksi Menyampaikan Progresnya Lalu Kemudian Dinilai oleh Para pemegang saham Atau Acting Seholders Yang hadir Di Saat itu Ini enggak Bisa membatalkan Yang Di dua Yang RUPS tahun 2019 Itu Nah Itu yang Kalau menurut saya Secara hukum ya Kalau kita kaji Dan ini jadi Terus terang Secara akademik Ini jadi bahan Kajian saya Ada satu Case Tiba-tiba Membatalkan Putusan RUPS Sebelumnya Tapi Pembatalkan Pernah Diagendakan Di dalam RUPS Yang bisa Kita lihat Dari Undangan RUPSLB Yang mau Diselenggarakan Nah itu Kira-kira Oke Bang Miko Garis besarnya Putusan Yang di RUPSLB Harus Dianulir Atau Dibahas lagi Dengan Di RUPSLB Dengan agenda Yang jelas Kan gitu kan Kalau kita mau Berbenar-benar Harus begitu ya Menurut Harus begitu Jadi misalnya Misalnya Sudara Keputusan RUPSLB Untuk Apa Untuk Mengangkat Seorang Direkti Lalu kemudian Ada lagi RUPSLB Yang mau Memberhentikan Direksi itu Para pemegangsa Harus diundang Kepada para pemegangsa Harus dijelaskan Agenda kita apa Agenda kita adalah Mengevaluasi Atau Memberhentikan Mengganti Mengganti Direksi Itu harus jelas Itulah dalam Prinsip korporasi itu Semua Yang Dibahas Di dalam rapat itu Harus jelas-jelas Di Di Diinfo Kan Kepada para Pemegang saham Sehingga Ketika para Pemegang saham Hadir di RUPSLB itu Dia sudah siap Dengan segala macam Bahan-bahan Yang Akan dibahas Di RUPSLB Yang akan diselenggarakan Sip Bang Miko Bang Tuflai Ini menarik Kata Bang Miko Ini Katanya RUPSLB Itu yang Kemarin RUPSLB juga kan Itu gak Gak ada agenda Terhadap Pendundaan Atau Pembatalan Dari Kompersi itu Sehingga Efektifnya 2021 itu Kompersi Bank Negeri Kesarnya Sudah Tidak ada Persoalan Mungkin Pandangan Bang Tuflai Sebagai Pemerhati Atau pengamat Dari ekonomi Perbankan Bisa Di Stressing Terima kasih Bang Miko Pak Wirah Dan Bang Ali Kalau Kita bicara Tentang Judul Ini memang Sudah selesai Dia ditunda Dalam RUPSLB Tanggal 23 Juli Itu keputusannya Menunda Bahasa lebih teknisnya Memperpanjang Proses Persiapan Konversi Bang Negeri Sampai Tahun 2023 Itu yang pertama Jadi secara Substansi Memang Dia ditunda Bukan dibatalkan Tapi apakah Bisa dibatalkan Sedikit Menambung Apa yang disampaikan Oleh Bang Miko Tadi Beliau ini kan senior Saya juga belajar Dari beliau Semester 1 Saya ribung hatta Dia ketua senat saya Jadi saya justru Banyak belajar Dengan beliau Bisa Kenapa saya katakan Bisa Pasal 75 Yang sering dikutip Bang Miko Dalam undang-undang Perseron Itu kan ada Empat putir Putir tiga Putir empat Itu membuka Peluang itu Menambah agenda Adalah waktu Sidang berjalan Dan mengubah Keputusan Dibuka peluang itu Cuman harus Bulat 100% Nah ini yang Mungkin sulit Untuk tercapai Kenapa dikatakan Sulit untuk tercapai Karena ada Perbedaan pandangan Dua kutub Ada yang ingin Melanjutkan konversi Sesuai dengan Keputusan RUPS Tanggal 30 November 2019 Lalu ada yang Minta menunda dulu Karena perkembangan Situasi terkini Karena memang Secara realita Fakta bisnis Menunjukkan Tidak menguntungkan Saat ini Untuk mengambil Kebijakan-kebijakan Strategis Kita harus Jujur juga Mengatakan Kalaupun Perbankan hari ini Terlihat kinerjanya Baik-baik saja Itu bukanlah Baik karena Faktor sebuah Kondisi dan kinerja Tapi baik itu Lebih karena Trigger-trigger Yang dibelikan oleh Pemerintah Dalam bentuk Relaksasi Dan lain-lain Jadi Kalau bicara tentang Apakah Konversi ini Lanjut Apa tidak Kalau dalam Keputusan RUPS Menunda Tapi bukan Berarti tidak Bisa dibatalkan Bisa saja Semuanya tergantung Pada RUPS Pemegang saham Maaf bicara Dari empat narasumber Yang ada sekarang Tiga ini Pemandu sorak Yang pelakunya Pak Ali Karena dia yang akan Menetapkan APWD Kita ini Pemandu sorak Bersirat Berjuap-juapnya Yang bisa Toh akhirnya Yang akan Mempertanggungjawabkan Apa yang diputuskan Dalam bentuk Perda itu Pak Ali Nanti Konstituen juga Yang akan menuntut Nah Kepala daerah Yang membawa Keputusan Dalam RUPS Juga harus Mempertanggungjawabkannya Kenapa Kepala daerah Mengambil keputusan Untuk menunda Tentu mereka Mereka punya pertimbangan Satu pertimbangan Ekonomi Yang kedua Pertimbangan hukum Nah kalau hukum Tentu lebih domennya Pak Miko lah Yang untuk menjelaskan itu Cuma saya melihat Secara substansi Keputusan RUPS Memang menunda Sambil menunggu Kalau tidak salah Pada poinnya itu Adalah peraturan hukum Perda Di tingkat provinsi Dan peraturan hukum Yang lainnya Itu pada poin satunya Jadi Menurut saya Ini secara Tertulisnya Ada fix Menunda Tapi Ini kan dinamika Terus bergulir Apakah akan berubah Di ujung jalan Di tahun 2023 Kita lihat Tapi saya yakin Kondisi ekonomi ini Mengubah Ekonomi ini Kan tidak Semua Sudah Mengubah Keputusan politik Ekonomi itu Rusaknya Atau hancurnya Sekarang Pulinya bisa jadi 2-3 tahun ke depan Beda dengan politik Ketika terjadi Riu Lahirkan produk politik Besoknya Dia bisa langsung Slow down Tapi di ekonomi Tidak seperti itu Jadi Saya melihatnya Ini lebih kepada Sebuah dinamika Tapi terus terang Saya menghargai Perbedaan sudut pandang Apakah kelompok Yang pro dengan Konversi Ataupun kelompok Yang ingin Menunda dulu Sama-sama kita hargai Mereka punya Sudut pandang Masing-masing Dan kita juga harus Apresiasi Dinamika Itu menandakan Bahasanya di Sumatera Barat Dinamika Silik lidah Di antar kepala daerah Dan pembagang saham Juga masih Sedang berjalan Mantap Tapi ini bukan Bersoalan Mantap atau tidaknya Tukang sorak Atau tidaknya Tapi yang penting Siapa yang memandu sorak Pada Pak Ali Ini Konversi ini Peluangnya Untuk bisa terwujud Kalau dalam pandang Pak Ali Tidak lepaskan Baju politiknya dulu Dalam pandang Pak Ali Sebagai masyarakat Ini saya Tidak bisa lepas Dari baju politik Karena baju politik Itu dibawa kemana-mana Ya kan Jadi dalam pandangan saya Kami di DPRD itu Lurus-lurus saja Gitu loh Tidak ada yang ini Yang apa Yang betul-betulan itu Tidak ada Cuma kami Menjaga saja Menjaga tugas kami Menjaga Karena Seperti sering saya katakan Antara DPRD dengan Gubernur Itu satu badan Kami berdua Sama-sama Penyelenggara Pemerintahan Di Provinsi Sumatera Barat Jadi dua Penyelenggara pemerintah Di Sumatera Barat itu Gubernur dan DPRD Nah Yang kami minta Hanya gitu A16 syarat ini Penuhi Nah kasih lihat Kepada kami Udah kami bikin Baripurna 16 syarat penuhi Kami bikin Baripurna Tahan dulu Pak Lipo 16 syarat itu Memang harus Apa itu harus Harus Mesti ada Wajib ada Dalam pandang Pak Lipo Sebagai pengamat Iya Kalau 16 syarat itu Kan ada dalam PoJK PoJK Kalau saya tidak Salah Dan itu memang harus Disampaikan Oleh Direksi Perusahaan Direksi Bank Negara itu Kepada OJK Dan boleh saja Kalau mau Dikonsultasikan Kepada Apa namanya Kepada DPRD Sebagai Wakil Wakil rakyat Tidak masalah Kalau memang Mau Dikonsultasikan Nah Tapi sebetulnya Saya belum selesai Apa yang disampaikan oleh 2F Lai tadi Sebetulnya Memang Agenda itu Ada 2 Kemudian 3 Dengan RUPSLB Tanggal 23 Juli 3 dengan Hal-hal lain Yang tidak perlu Nah Menurut Undang-undang Perseruan terbatas Hal-hal lain Yang tidak perlu Itu Tadi Sudah Sampaikan Itu hanya Bisa Diputuskan Kalau 100% Pemegang saham Hadir Kemudian Semuanya Juga Setuju Dengan itu Nah Pak Ali Bang Ali Di 23 Juli 2000 Ini juga Jadi bahan pertimbangan Bagi Bang Ali Di 23 Juli Tahun 2021 Itu Yang hadir itu Hanya 97,38% Ya Yang hadir 97,38% Artinya Tidak 100% Ada satu Daerah yang Tidak hadir Menurut Aturan hukum Korporasi Yang berlaku Itu tidak Boleh diambil Keputusan Yang di luar Agenda Yang sudah Dibuatkan Agendanya Dua Satu Kedua Deduanya itu Tidak ada Yang bisa Mengubah Putusan RUPS Yang 2019 Itu Lalu kemudian Tiba-tiba Dirubah Yang harusnya November 2021 Konversi Lalu kemudian Menjadi Awal 2023 Itu tidak Tidak Boleh Nah mungkin Apa namanya Teman-teman Di DPRD Bisa mengingatkan Direksi Karena Konsekuensinya Kedireksi Ini sebetulnya Kalau secara hukum Dia harus Melakukan Konversi Di November 2021 Ini Berarti Kinerjanya Dianggap Lalu kemudian Dia tidak konversi Berarti Kinerjanya Dianggap Tidak benar Tidak baik Memang ada Penundaan Seperti yang Flai Sampaikan Tadi itu Tetapi Sekali lagi Secara hukum Dia cacat Secara Yuridis Karena apa Karena Sekali lagi Mengambil Keputusan Yang tidak ada Di dalam Agenda Acara RUPS Tanggal 23 Juli 2021 Itu Oke Bang Miko Itu menarik 97 Persen 97,38 97,38 Persen Harusnya 100 Persen Harusnya Ini Sebuah Pembelajaran baru Bagi pemerintah Mungkin Terkait dengan Hal-hal lain Dalam RUPS Kemudian Kita Pingin Mencari Pencerahan Terhadap Pak Wira Kenapa sih Sariah itu Ketika Bang Nagari Disariahkan Mau disariahkan Saya karenakan Gejolak Masyarakat Seperti Gimana Padahal Saya Percaya Betul Orang Minang Ini Pasti Orang Bersyariah Mungkin Pak Wira Bisa Memberikan Sebuah Pemahaman Makasih Sebenarnya Apa yang disampaikan Oleh Bang Ali Tadi Ini Pada dasarnya Baik dari DPRD Dan Masyarakat Sebenarnya Setuju Dalam Pengembangan Bank Syariah Koversi Bank Nagari Menjadi Bank Syariah Tinggal Lagi Adalah Perbedaan Perbedaan Ketika Menetapkan Sudah Cukup Daksarat Dan Lain Sebagainya Artinya Apa Saya yakin Bahwa Masyarakat Sumatera Barat Berkeinginan Kuat Untuk Konversi Bank Nagari Karena Memang Dari Nasabah Terakhir Dari Penyampaian Dari Pihak Manajemen Itu Itu 97% Dari Nasabah Sudah Ditanya Satu-satu Bang Ali Dia Siap Untuk Dikoversi Kenapa Karena Saya melihat Begini Ada Dua Hal Yang Menarik Ketika Kita Menjadi Dikonversi Bank Nagari Menjadi Syariah Pertama Ketika Bank Nagari Ini Utuh Menjadi Bank Syariah Maka Pada Saat Itu Regulasi Undang Perbankan Mengatakan Bahwa Bank Syariah Tidak Boleh Memberikan Pembiayaan Yang Tidak Sesuai Dengan Syariah Sehingga Ketika Saya Menjadi Dewan Penguas Syariah Di Bank Nagari Dari 6 Tahun Sampai 2018 Maka Ketika Ada Pembiayaan Yang Tidak Sesuai Dengan Syariah Maka Dia Tidak Boleh Di Apakan Saya Waktu Itu Ingat Sekali Ketika Ada Masuk Pembiayaan Untuk Bikin Kolam Renang Lalu Ini Tidak Bisa Diputuskan Saja Oleh Pihak Manajemen Dia Harus Tanya Kepada Dewan Penguas Syariah Ini Bisnis Sesuai Dengan Syariah Atau Tidak Oleh Sebab Itu Karena Hari Ini Sudah Banyak Pengembang Pengembang Bisnis Maka Saya Lebih Optimis Bahwa Penunda Saya Tidak Masuk Kepada Pakas Cacat Dan Sebagainya Itu Tapi Seharusnya Bahwa Hari Ini Gerakan Gerakan Untuk Memenuhi Syarat Kata Bang Ali 16 Ini Bergerak Terus Karena Terakhir Itu Ketika Komunikasi Dengan Pihak Manajemen Kita Mengundang Semua Ormas Dari Isnu Ikatan Sarjana Ulama Dari Mamadiah Dari NU Kebetulan Saya Adalah Ketua Ikatan Sarjanan Atul Ulama Maka Hadir Ketika Itu Bahwa Persiapannya Sudah Sampai Kepada 98% Tinggal Beberapa Hal Artinya Apa Tidak Perlu Menunggu Sampai 2023 Kalau Saya Yakin Bang Ali Kalau Sudah Disodorkan Ini 16 Sarat Sudah Oke Tinggal Bang Ali Katakan Sesuai Dengan Komitmen Yang Dia Bangun Kalau Saya Melihat Tidak Perlu Menunggu Kalau Memang Bisa Sesuai Dengan Komitmen Pemegang Saham Tahun 2019 Itu Adalah 2021 Kalau Memang Sarat Itu Dipenuhi Bang Ali Akan Apakah Begitu Itu Satu Kenapa Kita Harus Memilih Bang Negeri Menjadi Konversi Secara Utuh Karena Itu Satu Yang Kedua Ini Momentnya Secara Nasional Ada Kepentingan Nasional Hari Ini Bagaimana Menguatkan Bagaimana Meningkatkan Terhadap Market Share Lembaga Keuangan Khususnya Perbankan Maka Salah Satu Yang Bisa Mendorong Yang Mendograk Keinginan Daripada Secara Nasional Khususnya Adalah Dari KNKS Yang Kebetulan Ketuanya Adalah Pak Jokowi Dan Sekaligus Pak Wakil Presiden Pak Kiai Maruf Amin Ini Sangat Ingin Bagaimana Lembaga Keuangan Khusususnya Perbankan Syariah Ini Market Share Itu Akan Meningkat Nah Satu Membuktikan Ternyata Ketika Bank Bank Daerah Ini Dikoversi Maka Pada Awalnya Bank Sariah Market Share Itu Hanya Sekitar 5 Di Bawah 5 Persen Nah Ketika Didorong Bank Bank Daerah Menjadi Konversi Bank NTB Kemudian Bank Aceh Maka Dia Bisa Sekarang Sudah Berada Di Atas 8 Persen Nah Inilah Ya Saya Lihat Dua Momen Ini Kita Harus Mempercepat Lembaga Keuang Perbankan Syariah Ini Momen Kalau Ini Kelewat Maka Saya Nanti Khawatir Jangan Jangan Seperti Kata Betul Tadi Dia Jadi Batal Begitu Padahal Ini Sudah Keinginan Dari Masyarakat Nah K2 Hal Inilah Saya Melihat Dari Sisi Pembeyaan Maka Masyarakat Akan Yakin Ketika Semuanya Sudah Dikonversi Menjadi Syariah Maka Dana Yang Dia Tempatkan Disitu Maka Akan Pindah Akan Dijadikan Untuk Pembeyaan Syariah Nah Inilah Kata Kita Sangat Mengakar Dengan Filosofi Kita Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah Kalau Kita Sambung Adalah Syarak Mengatuh Adat Memakai Maka Secara Syarak Pilihan Lembaga Keuangan Itu Adalah Perbankan Syariah Adat Memakai Orang Sumatawarat Berarti Bank Nagari Harus Menjadi Bank Nagari Syariah Kan Begitu Logika Lurusnya Jadi Dari Sisi Inilah Saya Melihat Bahwa Kalau Dari Kita Dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Maka Bagaimana Kita Saya Dari Fakultas Ekonomi Islam Saya Sudah Membuat Jurusan Akutasi Syariah Perbankan Syariah Manajemen Syariah Ada Ekonomi Syariah Maka Ini Kan Juga Peluang Potensi Dalam Untuk Kalau Kita Di Dunia Kampus Antara Link Antara Dunia Kampus Dengan Industri Maka Oleh Sebab Itu Dorongan Untuk Lembaga Syariah Yang Akan Menyumburkan Terhadap Ekonomi Ekonomi Nah Kita Saya Sambung Perda Syariah Perda Wisata Halal Nah Sekarang Alhamdulillah Dari Pak Ali Kemarin Dari Dewan Sudah Mengisahkan Perda Tentang Wisata Halal Nah Ketika Ini Perda Sudah Halal Tentu Lembaga Keuang Yang Mendukungnya Tentu Adalah Lembaga Akun Syariah Saya Khawatir Nanti Ini Akan Diambil Oleh Lembaga Lembaga Kain Nah Secara Bisnis Orang Mulai Melirik Sekarang Kata-kata Atau Bisnis Yang Menggunakan Ekonomi Syariah Kenapa Karena Market Pasarnya Ada Apa Namanya Pasarnya Itu Ada Kenapa Saya Katakan Ada Ada Kecenderungan Anak-anak Muda Yang Melinial Sekarang Ini Mau Gaya Hidup Halal Nah Kita Lihat Ini Kru Yang Gayanya Sekurang Sudah Syariah Semua Pada Anak-anak Muda Yang Sangat Luar Biasa Nah Ini Mesti Kisah Sambut Jangan Sampai Komitmen Yang Sudah Dibangun Keinginan Keinginan Dengan Lifestyle Halal Hidup Kita Sudah Melihat Bahwa Perkembangan Lembaga Komun Syariah Dari Sejarahnya Maka Ketika Terjadi Terjadi Kemarin Ada Krisis Ekonomi Tahun 98 Itu Bank Mana Yang Bisa Bertahan Bank Syariah Kenapa Karena Dia Masuk Ke Dunia Real Bisnis Dunia Real Nah Kira-kira Disitulah Kita Siap Pak Irah Mungkin Saya Langsung Aja Ke Bang Ali Oh Apakah Dengan Benundaan Syariah Ini Apa Mungkin Tidak Tidak Sampai Ke 2023 Keserah yang Kata Bang Ali Tadi Kalau 16 Sudah Terpenuhi Lalu Bang Ali Melihat Kompersi Ini Murni Real Kompersi Perbankan Atau Ada Agenda Hayden Agenda Di balik Itu Jadi Gini Saya Saya Gak Mau Jadi Saya Apa Saya Ini Anggota DPRD Kebetulan Wakil Komisi Tiga Dan Saya Bertanggung Jawab Atas Keberlangsungan Bank Atau BMD Yang Ada Disumbar Jadi Sebenarnya Terus Terang Saya Sudah Tidak Mau Ribut Ribut Lagi Karena Ini Lembaga Perbankan Ini Dia Majunya Karena Trust Kepercayaan Jadi Kalau Kita Bikin Ribut Ribut Nanti Kasian Bang Nagerinya Jadi Saya Tidak Mau Keluar Dari Jalur Saya Jadi Gini RUPS LB Penundaan Itu Itu Urusan Pemegang Saham Kami DPRD Tidak Boleh Ikut Campur Tidak Bisa Mengawasi Tidak Boleh Ikut Campur Hadir Pun Tidak Bisa Jadi Saya Tidak Bisa Berkomentar Itu Saya Sama Gubernur Satu Badan Jadi Saya Tidak Boleh Menyakiti Karena Itu Kewenangan Dia Nah Itu Yang Pertama Kemudian Tadi Apa lagi Yang Kedua Ada Nah Banyak 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 Kita Mengungkapkan Kalau Tidak Seriah Itu Orangnya Tidak Dapat Tiket Ke Surga Sudahlah Kita Tidak Usah Bicara Katanya 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 Itulah Yang Bikin Kita Ribut Terus Katanya Ini Katanya Itu Sudahlah Kita Saya Tidak Terlibat Disitu Di Dalam RUPS Kemarin Tukan Ada Opsi Lain Speed Off Jangan Tanya RUPS Sama Saya Tidak Ada Si Rupai Tidak Usah Yang LUNADO Tanya Olay Rupai Putusannya Ditunda Tidak Ada Spind Off Jadi Ini Spind Off Kewenangan Pemegang Saham Gubernur Mewakili Pemerintah Sumbar Provinsi 19 Bupati Dan Wali Kota Dan Satu Koperasi Karyawan Bank Nagari Itu Yang Punya Kewenangan Ali Tanjung DPR Sumatera Tidak Punya Kewenangan Jadi Jangan Ditanya Kewenangan Boik Lagu Oke Kemudian Apa yang Dikatakan oleh Papa Rempa Wira Tadi Bang Tuflay Sariah Itu Aman Bisnisnya Juga Aman Di Krisis Moneter Kemarin Dalam Dalam Pengamatan Bang Tuflay Ada Berapa Perbankan Daerah Yang Sudah Sariah Itu Safety Nggak Dalam Berbisnis Itu Yang Namanya Perbangan Pasti Safety Karena Dia Diatur Dengan Regulasi Yang Super Ketat Saya Agak Sedikit Berbeda Tapi Pada Prinsip Muara Kita Sama Kalau Kita Memang Melihat Potensi Sariah Itu Besar Tidak Konversi Bang Negeri Bisa Jalan Karena Ada Unit Usaha Sariah Bang Negeri Itu Sekarang Sudah Ada Sariah Bukannya Tidak Ada Cuma Dalam Bentuk Uus Perbedaan Kita Pada Prinsip Kita Sama Kita Setuju Dengan Sariah Ini Karena Seperti Yang Dihantarkan Oleh Host Tadi Ini Harga Diri Kita Sebagai Masyarakat Sumatera Barat Yang ABS BK Ini Cuma Kita Harus Jujur Juga Melihat Pasar Pasar Itu Sampai Hari Ini Itu Masih 7% Yang Sariah Itu 93% Masih Konvensional Nah Kenapa Kita Harus Memaksakan Sesuatu Yang Besar Kepada Segmen Yang Kecil Dulu Kita Memang Terbentur Kalau Kita Tarik Ke Belakang Historikal Dari RUPS Itu Sendiri Itu Kan Di Tengah Keterbenturan Dalam Akali Modal Bagaimana Memenuhi Modal Sebanyak 1 Triliun Itu Berat Betul Berat Tapi Dalam Perjalanan Konversi Atau Spin Off Tidak Besok Pagi Ada Timeline 15 Tahun Setelah Dia Mulai Beroperasional Pada Tahun 2008 Yang Lalu Artinya 2023 Baru Jatuh 15 Tahun Ada Timeline Tapi Kalau Memang Apa Tadi Pak Wira Bicara Tentang Potensi Menurut Saya Tim Assessment Atau Apalah Namanya Yang Ada Di Bank Nagari Yang Sudah Ditunjuk LRPS Untuk Melaksanakan Kajian Dia Sudah Melakukan Simulasi Dan Kajian Kajian Nah Hasilnya Seperti Apa Pemegang Saham Sehingga Pemegang Saham Akhirnya Mengambil Keputusan Untuk Menunda Seperti Ini Terlebih Dahulu Karena Memang Risiko-risikonya Menurut Kajian Kajian Mereka Dan Menurut Apa Yang Dianalisa Oleh Pemegang Saham Inilah Keputusan Yang Terbaik Jadi Kalau Potensi Kita Bisa Debat Karena Kita Memang Betul Sumatera Barat Ini Agak Unik Kita Filosofi Dasar Kita ABSBK Tapi Kita Jangan Lupa Ada Sisi Rasional Masyarakat Sumatera Barat Itu Karena Bagaimanapun Di Sumatera Barat Ini Ketika Bicara Tentang Maaf Ini Bukan Saya Ingin Mendiskredit Tidak Tapi Ada Pikiran Rasional Dalam Berbisnis Menguntungkan Apa Tidak Fleksibel Apa Tidak Ini Juga Jadi Bahan Pertimbangan Yang Kedua Memang Kita Rahim Dan DNA Sariah Kalau Kita Betul Linier Dengan Apa Yang Menjadi Filosofi Otomatis Sumatera Barat Ini Dari Dulu Sudah Besar Sariah Tapi Relitanya Gimana Maaf Contoh Saya Bukan Ingin Mendiskredit Lagi Unit Usaha Sariah Yang Di Bank Negeri Dengan Aset Sekitar 2,3 Triliun Kalau Tidak Sampai Sekitar 2,5 Triliun Kalau Itu Dikomparasikan Itu Hampir Setara Dengan Aset BPR Yang Ada Di Sulur Sumatera Barat Artinya Apa Segmen Kecil Kita Bicara Bank Kita Bicara Bisnis Mesti Melihat Kepada Angka Dan Fakta Saya Bukan Ingin Menggurui Tidak Karena Tidak Kapasitas Saya Untuk Menggurui Tapi Saya Sebagai Wartawan Ekonomi Yang Mengikuti Proses Bank Negeri Ini Semenjak 15 Tahun Yang Lalu Saya Memahami Lika Liku Di Bank Negeri Itu Yang Pertama Lalu Yang Kedua Kalau Bicara Bank Tentu Kita Adalami Anatomi Bank Itu Sendiri Nah Bank Negeri Ini Berbeda Kalau Kita Memperbandingkan Dengan NTB Itu Tidak Apple To Apple Baik Dari Sisi Size Maupun Konfigurasi Sumber Dana Konfigurasi Kredit Karakter Masyarakat Itu Jauh Berbeda Kalau Kita Konfigurasi Dengan Aceh Itu Berbeda Lagi Aceh Kalau Sariah Apa Model Yang Bagus Dilihat Ketika Bank Daerah Itu Menjadi Sariah Sebagai Pandangan Dari Pak Saya Agak Sejalan Dengan Pak Wira Tadi Halal Tourism Saya Terakhir Menulis Kalau Kita Mau Sariah Kenapa Enggak Kita Besar Langsung Dengan Sariah Yang Go Internasional Hari Ini Unit Usaha Sariah Sudah Punya Pernyertaan Modal Kerja Sebanyak 250 Miliar RBB Di Tahun 2021 Ini Ada Untuk Menambah Modal Kerja Bukan Modal Yang Modal Kerja Yang Disweet Dari Bank Negari Konvensional Sebanyak 350 Miliar Artinya Sudah Ada 600 Miliar Modal Kerja Bukan Modal Inti Artinya Untuk Mengejar 1 Triliun Saya Rasa Bisa Asal Semua Mau Semua Mau Bekerja Lagian Kita Ini Ada 21 Pemegang Saham Andai 21 Pemegang Saham Ini Dalam 2 Tahun Kedepan Mengalokasikan 20 Miliar Saja Per Kota Ditambah Dengan Koperasi Saya Yakin Bisa Kalau Memang Ingin Membuka Wacana Spin Off Saya Menangkap Gini Wisata Halal Itu Kita Anggap Sebagai Sebuah Kue Besar Yang Menggiurkan Sudah Kita Garap Betul Itu Dengan Secara Maksimal Kita Pisah Saja Yang Satu Jalan Dengan Konsep Sariah Murninya Yang Satu Konvensional Karena Kita Gak Ada Saya Gak Ingin Mengatakan Mayoritas Lebih Mendominasi Minoritas Tidak Seperti Itu Cuman Realitanya Angka Angka Dunia Perbankan Itu Menunjukkan Konvensional Itu Sampai Hari Ini Masih Diminati Rumus Dasar Maaf Bap Bera Mungkin Kalau Saya Salah Tolong Diluruskan Rumus Dasar Bank Itu Follow To Bisnis Dia Mengikuti Bisnis Yang Bergembang Di Saat Itu Dia Melawan Arus Kalau Dia Melawan Arus Dia Tinggal Nah Ini Ilmu Yang Pak Bera Berikan Juga Kepada Kami Sebagai Anak-anak Didiknya Yang Mungkin Di Kalangan Kampus Terima kasih Silek Lidah Handeh Pedis Sebuah Bentuk Adu Argumen Orang-orang Hebat Belum Jadi Pendekar Silat Kalau Belum Tampil Silek Lidah Untuk Itu Kita Break Sejenak Tent 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 disputam Tent T AL Tent 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 Tent